Intro Kecelakaan kembali terjadi di jalur Tol Jombang, Mojokerto Jum'adini Hari. Sebuah Toyota Hi-S menabrak dam truk dari belakang hingga menyebabkan 8 orang dilarikan ke rumah sakit setempat. Seluruh korban laka di jalur Tol Jombang, Mojokerto ini langsung mendapatkan perawatan intensif di unit Gawadaru RSUD Jombang. Mereka mengalami luka bervariatif usai kendaraan Toyota Hi-S yang ditumpangi dari arah Surabaya menuju Kertosono menabrak dam truk di kilometer 685.200, tepatnya di desa Dusun Sugiwaras, Mojokrapak, Kecamatan Tembilang, Jombang. Dari 9 penumpang ini, 7 penumpang bersama sang sopir dilarikan ke rumah sakit. Dua diperbolehkan menjalani rawat jalan, sedang 6 masih dalam pemeriksaan. Dari 6 ini, 1 korban dirawat intensif karena mengalami luka berat. Sementara mobil Toyota Hi-S bernomor polisi L1198JA yang mengalami rusak bagian depan diamankan di unit laka lantas Polres Jombang. AKP Ingal Widia Perdana, kasat lantas Polres Jombang, mengatakan, usai melakukan olah TKP, petugas menduga kecelakaan akibat sopir kelelahan dan mengantuk, sehingga tidak menyadari ada kendaraan di depannya. Saat ini seluruh barang bukti sudah diamankan dan petugas masih memeriksa saksi untuk menyelidikinya. Pada dini hari tadi, sekitar pukul 3 lewat 40 menit di tol wilayah Jombang, tepatnya di KM 685-200 Jalur A yang ke arah rotosona atau jadi laka lantas yang melibatkan Hi-S dengan damtuk yang tidak diketahui nombolnya, yang menyebabkan 6 orang luka-luka yang sekarang dirawat di rumah sakit. Adapun kronologi kejadian, Hi-S itu berjalan dari arah Surabaya ke arah rotosono, saat dilokasi, diduga mengantuk sehingga menabrak bagian belakang dam krek, sehingga menyebabkan 6 orang mengalami luka-luka. Untuk kreknya sendiri, karena belum ditahui nombolnya, belum kita deteksi di mana keberadanya, tetapi tetap kita koordinasi dengan pihak tol untuk mengecek CCTV, mungkin ada ciri-cirinya, jadi kita juga akan mendalami saksi-saksi, khususnya penumpang yang mungkin sudah bisa diambil keterangan tentang ciri-ciri dam truk yang ditabrak dari belakang itu. Sementara untuk dam truk yang belum diketahui nomor polisinya masih dalam pengejaran karena melarikan diri. Petugas masih berkoordinasi dengan pihak pengelola tol untuk mengecek rekaman CCTV kendaraan truk tersebut. Dari Jombang, Tim Liputan, GRTV Terima kasih.